Lalu dikasih makan yang bubur susu atau starter Baru dikasih makan dog food ya Banyak orang, banyak breeder tuh kasih makan anjing ya Anjing-anakan gini, kasihnya langsung dog food loh Saking terkenalin nama Johor sampe dipake buat juara Itu gak usah sampe dalam mulut, oh digitu doang Kan dia ini belajar untuk jilat makanan gitu, jangan dari basah Dia nyari terus tuh, kalau tak ada ini Nggak lagi, oh disepet begitu ya, dikit-dikit gitu ya Produk PIRLUX bisa anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City Drogopers Indonesia, kembali bersama publisan youtuber paling keren Senusantara untuk channel youtube dunia anjing kita Ada putra juga Tapi putra kali ini lagi nganggur ya Sudah bersama dengan Cici NG Cici yang terwangi Senusantara, yang tercantik Senusantara Lagi gendut ya aku Enggak, kamu gak gendut kok ya Sekarang kita topik kali ini, kita lagi mau ngobrolin tentang Besarin anak anjing dari bayi tanpa indukan Kenapa gak pake indukan? Banyak faktor sih, kadang-kadang ada yang sukunya gak banyak, induknya Ada induk yang gak sayang anak, ada Jadi daripada kita repot-repot kan mendingan langsung aja disapi gitu Oh, jadi ini lu yang rawat sendiri? Iya Yuk kita langsung lihat yuk Anakannya berapa ekor sih? Kemarin dua Cuman yang pertama itu, satu Karena ini lahirannya normal Waktu itu aku tuh besoknya baru membawa ke Doktor Magda Tapi karena Suatu hal, pokoknya dia lahir duluan Dan sama induknya tuh di tariknya terlalu kencang Jadi ususnya keluar Oh, jadi mati Jadi mati satu kemarin Sayang banget itu juga Jadi pas masih merah gitu ya? Iya Ini anjing pom kan ya? Pom Ih lucu banget Pom itu kan kalau misalnya biasa lahir sesar ya? Sesar, memang Karena sesar itu kan bisa lebih aman ya Dua-duanya gitu Tapi kawinnya kan diatur ya? Jadi kita hitung dua bulan setelah tanggal kawin Nah bawa ke dokter buat disesar Kenapa disesar? Karena supaya lebih aman aja sih ke induk dan anaknya kan Kadang-kadang kalau normal ada yang gak bisa keluar Ya Atau ada yang keburu pecah atau mati dalam perut gitu loh Jadi Resikonya lebih kecil Apalagi kan pom itu Kalau punya anak kan gak lebih banyak daripada tiga ya biasanya Gitu Jadi kalau mati satu tuh sayang banget Iya makanya pom mahal ya? Iya Ini pom induknya harga Alphat ya? Bukan Jantannya Ini dari Johas juga indukannya makanya anaknya liat Kalau ngomong Johas gue rada sebel gitu loh Kenapa? Itu loh Put Harga anakan anjingnya Put Kita tanya harga berapa? Dia bilang gini Potoner? Mobil apa gitu loh Iya Itu tuh satu lagi tuh Kalau di tempatnya Apa? Apa? Ya gitu bayarnya pakai mobil, kunci mobil Enggak Kenapa harga pom itu stabil loh? Enggak bukan stabil Kenapa harga pom itu mahal ya? Enggak, enggak turun-turun gitu Karena menurut gue ya Pom itu Satu irit tempat Kedua Irit biaya Itu piara 10 pom sama piara 1 golden Gaul lah tetep Ya itu kan dari masalah itu Cuma kenapa bikin pom itu mahal gitu Karena pom itu Kalau gue bilang sih Gedenya oke Dari bentukannya Looksnya gitu Oke Buat jadi piaraan dalam rumah Itu kan lucu Lucu ya? Makanya pom itu bisa harga Rp100 juta gitu ya Kenapa pom itu mahal? Karena yang tadi gue bilang Sekali lahir paling berapa banyak sih? Gak banyak ya? Nah ini umur berapa hari? Ini 20 hari Udah 20 hari? Dari 0 hari? Dari 0 hari Lu ini Bisa ngurusin lagi Biasakan kalau Cewek bisa ngurusin lagi kan Gak sempet dandan gitu loh Gak sempet ngurus diri Harus Harus bisa doang kan Nah lu ini kan hari-harian kerjanya kan Ngurusin rumah tangga iya Masak iya Anak-anak Anak ada berapa? 5 ya? 3 Oh ada 3 ya Anak juga diurusin sendiri ya kan? Sekarang ngurusin anjing juga ini Iya Jadi tangannya udah tangannya Motherly nih Iya Motherly Motherly hand Sayang sih udah ada yang punya Kalau gak ada yang punya Kalau gak ada yang punya netizen pasti banyak yang mau Mau kenalan gitu Iya kan? Gila netizennya dia 20 hari udah melek ya Ini jadi nyusu ini berapa lama sekali? Kalau baru lahir tuh 2 jam sekali 2 jam sekali? Jadi kalau malem aku gantian sama Channel Boy sih Hmm? Gantian Oh 2 jam sekali sama malem juga dihitung? Karena kan Iya karena kan perutnya dia kan kecil Cepet lapar kan Jadi kalau gak sering-sering Kasihnya nanti berat badannya kurang Oke Gitu Tuh Ini pupuk Ini Pupuk Iya tuh Mana eh? Oh iya tuh eh Wah eh ehnya Ehnya padat ya? Padat kan Hmm? Makanya Bau? Harus pake Yang bau susunya juga Susunya pake susu kambing Atau susu khusus anjing? Susu anjing Kayak yang kandian Pake yang royal kanden ya? Gak buat gak pake susu kambing gitu yang segar? Gak mau ya? Gak lepot Karena Eh lagi Anakannya cuma satu Kalo anakannya banyak sih Buka Apa satu Tempat susu kambing gitu kan Kalo yang cair itu Bisa habisnya cepet Tapi kalo cuma satu anakannya Nah kalo ini udah Eh sorry udah umur 20 hari Iya Berapa lama sekali dia? Kan lagi Lagi baru lahir kan 2 jam sekali Aku tetep kasih makan 3 jam sekali 3 jam sekali paling cepat Dan sekarang udah mulai Makan dog food basah nih kayaknya Starter Kake starter Ini kan aku plastikin satu-satu Jadi udah mulai Ini udah mau kasih makan? Oh pake kayak burung juga ya kita kasih makan nih? Disepet Iya Karena dia kan belum bisa kan sendiri Kalo misalnya Sendiripun takutnya berantakan Ini Ini langsung Ini langsung Ini langsung Ini langsung Ini langsung Ini langsung Sebentar Aku mau pipisin dulu Itu dari dog food kan? Oh cara pipisinnya gimana? Ini Oh di Dikocokin gitu? Bukan Jadi Distimulasi Distimulasi Jadi kalo sama induknya Dia dijilat-jilat Iya Jadi kita Samain Sebentar ya Inilah sisanya Mengurus peliharaan Tuh natas sih Iya tuh Jadi jangan Jangan Long enaknya aja Jadi jangan pikir Breder itu Gampang gitu ya Iya Ngurusinnya nih 2 jam sekali sih Betul 2 jam sekali Bentar Bentar lagi udah lari nih Bentar lagi lari lah cepet Jantan betina ini Betina Betina ya Nama ini siapa? Nama ini belum siapa Nama putra aja panggilannya Kalau kasih nama putra Nafsu makannya tinggi Begitu? He-he Kayak orangnya Iya Iya sih si putra Kalo gue liat makannya banyak panggil Itu gak makan Itu ngemil katanya Put ngantuk put Tuh ya Jadi cici enjik Ngerawat anjing Bukan cuman di Liat-liatin dong suruh-suruh Tapi ngerawat sendiri juga tuh Ayo kita kasih makan Ayo kita kasih makan Ini terbalik-terbalik Berapa milih ini makan itu? Gue sih gak pernah hitung milian ya He-he Jadi sekenyangnya dia aja Mau tau dia kenyang dari mana? Perutnya liat Dan dia udah Kalo.. Udah kenceng ya? Ini kan rupanya rakus ya He-he Kadang-kadang ada yang rakus dikasih tetep aja Cuman kasihan ntar muntah Jadi kita pegang aja Oh bisa muntah ya? Muntah Kalo ke ke jaman muntah Nanti Ini broadline-nya bagus gak deh? Joe House Lu masih nanya Kemarin gua ke Gajah Mada juga Yang jualnya Darahnya Joe House nih katanya Iya Joe House tahun kapan? Saking terkenalin nama Joe House Sampai dipakai buat jualan Itu gak usah sampai dalam mulut Oh gitu doang Enggak Kan dia ini belajar untuk Jilat makanan Bukan dari basah Dia nyari terus tuh He-he He-he Nah lagi Kok disepet begitu ya? Dikit-dikit gitu ya? Dikit jilat-jilat ya? Bentar Ini kira-kira 20 harian Umur berapa kira-kira dimakan di Itu ya? Di Lokokut? Nanti ya kalo dia udah bisa berdiri Stabil Udah bisa tegak gitu Berdirinya jalannya Baru dikasih wakil wadah Karena kan kalo sekarang Kecemplung-cemplung mukanya kasihan Oke Nah ini kasih starter gini Makanan gini Berapa? Tetep 2-3 jam sekali? Iya Nggak susu lagi ya? Susu tetep Jadi aku seling Misalnya Yang 3 jam abis ini susu Nanti kemudian kasih dog food Nah jadi braider yang bener ini ya Pertama kasih susu Sampai umur sekitar 2-3 minggu Nah lalu Dikasih makan yang bubur susu Atau starter Baru dikasih makan dog food ya? Iya Banyak orang banyak braider tuh kasih makan anjing ya Anjing anakan gini Kasihnya langsung dog food loh Kan ususnya belum bisa nyernak Ya nanti ususnya itu Makanya kalo misalnya Ada anjing yang gak dimakan Langsung mencret Nah kalo begini ya Dia ada masa peralian Nanti dia akan lebih kuat Iya Pencerannya kuat ya Tunggungnya juga bagus Kom itu agak serem juga bisa tahu-tahu Dikit-dikit mati Kom ya Gampang mati Iya Lebih tentang Kalo menurut aku ya Tau deh kalo orang lain yang Mungkin tangannya lebih Oke gitu buat treating Jadi Kalo Ini juga kayak bulu Masih kecil gini Kalo kena Makanan Kena susu Lengket-lengket Langsung diberesin Langsung dilapatin Dikeringin Kalo makan nanti kasihan Gatol kan Iya Tembab kalo nanti jamuran Kasihnya Coba kasih lain Ini berasih mau gak deh Masih mau Kayaknya ini baru dikasih makan Jadi Purutnya lembut Purutnya lembut ya Ini obat cacing kasih gak? Belum Belum Sebulan 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 Kalo enggak Dua bulan Pas vaksin pertama ya Oh Kayaknya kenyang ya Kenyang ya Tapi umur segini Memang belum rakus Nanti bentar lagi Umur sebulan Udah rakus ya tuh Lihat perutnya Segede begitu Kenyang Udah waktunya Kan udah dikasih makan Ini emaknya gak nyariin dia? Hmm Sebenernya sih kalo dikasihin sih Masih Ya jelas jelas Cuman karena susunya Kemarin kurang banyak Kan kasihan kan Tapi nanti kurang berat badannya Jadinya Yaudah disampir aja langsung Oh disampir lah Biar nge-repot juga kan Kan soalnya kan Kandang anjing di bawah Iya Biar nge-repot naik turun Ya itu lampu Pake lampu Berapa awet ya ini? Kecil itu mah Asal dia anget Asal ada lampu aja Asal ada lampu aja Ini mawat aja Sebenernya Eh Oh ini sih kalo untuk Anjing ya Papi Kamu harus punya ini Itu apa? Ini jadi heating pad Heating pad Itu pake listrik apa air panas? Pake listrik Oh Pake listrik Dia ada Dua Ini yang paling panas Ada yang Yang lebih rendah sedikit Lu pake yang apa? Aku pake Ini harusnya pake yang ini Tadi kayaknya dinaikin sama Harusnya pake yang Ini kan berase ruangan lu ya Iya Berase jadi harus pake heating pad Terutama kalo ga ada induk ya Apalagi kalo ga ada induk gitu Biar dia itu anget Biar dia itu anget Biar dia itu anget Nah jadi bener saya punya bayi deh kalo punya kayak gitu Tapi kalo bayi anjing kan cuma satu bulan setengah ya paling ya Ya Satu bulan setengah Kita ke atas juga udah makan Sehari berapa kali kalo sebulan setengah? Kalo papi gitu Aku lebih sering kasih sih Karena kan dia perutnya masih kecil kok Kalo misalnya di Apa di Di irit-irit gitu Kasian kan Karena kan cepet lapar dia Oh Jadi bisa berapa jam sekali? Sehari berapa kali? 5 kali? Kalo masih sebulan 4 kali lah Pagi siang Nanti 2 bulan berapa kali? 2 bulan Kalo misalnya 3 bulan Itu aku udah ngikutin gajah atau anjing gede sih 2 kali 2 kali ya? Kalo di atas 3 bulan baru 2 kali ya? Kalo dia udah bisa makan anak banyak aja Ya Oke sekian vlog bersama Cici Enji tentang cara Ngerawat anakan anjing tanpa induk Ya semoga vlog ini bermanfaat dan semoga Mata kita jadi lebih jernih setelah menonton vlog ini Karena narasumbernya kali ini bening banget ya Dan wangi banget Oke Ditutup Ini perusak Perusak rasa ini Terima kasih Pada saat ini Pada saat ini Ini sering menarik Sampai jumpa Terima kasih Pada saat ini Terima kasih Pada saat ini Terima kasih Terima kasih.